Ketika Jokowi menyampaikan gagasannya, itu selalu dengan hampir semua nadanya menggunakan nada yang dapat Dia memberi tekanan-tekanan tertentu kepada program-program yang teknis yang sudah dilakukan Dia semakin rapi, tekanannya rapi, tapi intonasinya tidak berubah Tone register suaranya tidak berubah Itu yang saya amati dari pembicaraan Kemudian memang Bapak Yusuf kala, orang yang sudah terlalu fasil membicarakan dengan aksen Pak Asar yang sering kecepetan Karena orang Mak Asar juga sering menyingkat-singkat suku kata Empat suku kata, lima suku kata bisa jadi tiga suku kata, dua suku kata Tapi masalah kebiasaan bicara dalam dialek Pak Asar saya pikir Bukan apa, berbeda dengan dibandingkan dengan yang rapi Punya Bapak Karajasa, tapi justru kelihatan sekali dipersiapkan Dia sudah tidak peduli lagi bahwa puterannya justru yang diperlakukan sangat berbeda di mana hukum Dan itu sudah tidak memengaruhi cara-bicara dia, karena dia sudah persiapkan dengan sangat baik Jadi teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa Orang jujur itu selalu tertangkap, selalu bisa terbaca dari produksi ujaran-ujaran secara verbal Baik dari intonasi, baik dari register, dari tekanannya, maupun dari tempo yang diatur Jadi, semakin orang itu tenang, semakin dia akan memproduksi suara dengan wajar Artinya, di panggung dan di keseharian akan sama Nah, persoalannya berikutnya, yang terakhir adalah Bahwa kandidat yang pertama, itu sudah sering mengeluarkan statement Tentang membandingkan sosok mereka dengan Soekarno-Hatta Apa yang terjadi adalah bahwa Prabowo berusaha keras untuk membangun imitasi seperti Soekarno Seperti pidato hari ini, itu berapi-api dengan tekanan-tekanan yang dipersis-persiskan dengan Soekarno Perbedaannya adalah, yang Soekarno oleh Sineo Dan tekanan-tekanan yang dimiliki oleh suara yang dimiliki oleh Prabowo Subianto hari ini Itu belum jadi punya dirinya Itu masih menjadi seolah-olah Soekarno Jadi, kita sedang berhadapan dengan orator yang seolah-olah Soekarno Dan itu terasa sekali dengan narasi-narasi yang sebetulnya sangat hormatif Saya tahu perasaan saudara-saudara Bahwa saudara-saudara ingin hidup tenterang Ingin makan kenyang Itu persis sekali kalau teman-teman amat dipandikan dengan narasi-narasi Soekarno Sama persis Perbedaannya hanya yang pertama adalah pilih Soekarno benar-benar Karena itu orisinal kayak bicara Soekarno Yang kedua meniru Tempat Prabowo Pemamparannya begitu normatif dan mengawal-awal Mengawal-awal Sehingga kelihatan sekali harus ditampilkan dengan cara-cara tertentu Sementara yang dilakukan Jokowi justru sebaliknya Karena dia memamparkan apa yang sudah dilakukan Paling mudah dalam narasi adalah ketika kita menceritakan apa yang kita lakukan Saya makan nasi dan cumi telur asin tadi Gampang sekali karena itu Saya hanya menceritakan ulang apa yang sudah saya lakukan Tapi saya Malam ini sebaiknya Saya ingin makan apa ya Salmon terus dia Salmon itu saya harus membayang-bayang dan harus mengonstruksi Apalagi ketika merupakan sebuah proposal Saya harus memulai sebetulnya rupa Sehingga itu meyakinkan Karena itu belum pernah saya lakukan Saya baru berangan-angan Tapi sebaliknya Larasi yang sudah saya lakukan dengan mudah Saya ceritakan karena tinggal di-play Dan saya kemudian berbunyi Dan itu yang dilakukan Jokowi Begitu mas Terima kasih Saya kira itu yang jelas Silahkan yang lain